Pemirsa gudang kembang api di area pergudangan 99 Desa Belimbing Kabupaten Tangerang meledak dan memakan korban jiwa. Gudang yang meledak itu baru beroperasi 2 bulan. Gudang yang meledak milik PT Panca Buana Cahaya Sukses terjadi di bagian pembuatan kembang api sekitar pukul 8.30 pagi tadi. Diketahui gudang kembang api baru berjalan hampir 2 bulan sebelumnya. Di Tenggarai, peruntukan gudang tidak sesuai dengan izin awalnya, yakni pembiakan terumbu karang. Sejauh ini diketahui ada puluhan korban tewas akibat terjebak kebakaran. Belum diketahui jumlah pasti korban tewas yang terjadi setelah 2 ledakan besar. Saat ini garis polisi sudah dipasang di pintu pabrik dan di radius 30 meter dari lokasi kebakaran. Terima kasih telah menonton!